Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel, balik lagi sama Riri disini dan kali ini, di video ini bener-bener keren banget karena kita baru aja pasang 3 aksesoris Oto Project di mobil Mazda-nya Karigen nih sahabat Oto nah siapa sih yang gak tau Karigen, nah kalau gitu kita langsung liat nih aksesoris apa aja yang terpasang di mobil Karigen tapi sebelum itu kalian pastikan dulu udah like video ini, share juga ke temen-temen kalian dan pastikan juga udah subscribe channel YouTube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project kalau gitu yuk langsung kita liat aksesoris pertama yang kita pasang di mobil Mazda 6-nya Karigen adalah Max Mads 70 nih sahabat Oto nah Karigen udah milih Max Mads 70 dari Oto Project ini untuk dipasang di mobilnya karena memang Max Mads 70 ini meng-cover keseluruhan lantai mobil kalian dan sehingga gak usah takut untuk kotor ataupun untuk ketumpahan makanan atau minuman dan akhirnya susah untuk dibersihkan nah yang perlu kalian tau lagi nih Mazda 6 ini sebelumnya kan belum ada karpet juga nih sahabat Oto nah oleh karena itu Oto Project memulas secara manual seperti biasa agar nantinya ketika terpasang ini ukurannya bener-bener pas dengan mobil enggak lebih enggak kurang dan pastinya bener-bener presisi dan disini udah terdesain dengan khusus jadi enggak mengganggu bagian pedal gas dan bagian rem juga nih sahabat Oto karena memang Mazda ini bentuknya sedikit berbeda dari mobil kebanyakan dan ini juga terdapat coil mat sebagai perlindungan ekstra jadi kalau misalnya ketumpahan, kotoran ataupun minuman disini ataupun makanan ini tinggal dicopot aja tinggal dikeluarkan lalu bisa dipasang kembali nih sahabat Oto Max Mads 70 selain yang tadi keseluruhan tetapi juga waterproof artinya kalau misalnya ketumpahan yang berbahan air atau bagaimanapun enggak akan nembus ke bagian lantai bawah mobil jadi enggak akan berjamur juga dan ini enggak berbau sama sekali artinya ini juga bagus untuk kesehatan kita nih sahabat Oto nah ini karigen ini pasang duyang warna black dengan motif diamond jadi Max Mads 70 ini kalian juga bisa milih nih ini warna black diamond tetapi juga ada yang soliter ada yang diamond seperti yang ini terus untuk warna itu ada warna beige yang warna black juga terus ada warna capi brown nih sahabat Oto nah tadi kita udah lihat nih di bagian driver terus ada di bagian passenger juga Max Mads 70 juga terpasang di bagian roko 2 dan juga di bagian bagasi nah kalau gitu kita langsung lihat aja nih sahabat Oto satu persatu dari roko 2 sampai ke bagasi agar tetap memastikan bahwa Max Mads 70 ini bener-bener meng-cover keseluruhan lantai mobil jadi bener-bener terlindungi nah tadi kita udah lihat di bagian drivernya sekarang kita lihat di bagian roko 2 nih sahabat Oto kita lihat gimana karpen ini bener-bener menyeluruh meng-cover semua bagian di roko 2 ini kalian juga bisa lihat ini langsung bener-bener sampai ke bawah sampai ke samping-sampingnya juga di bagian tengahnya juga jadi bener-bener menyeluruh gak ada celah untuk masuk kotoran sama sekali dan ini gak geser sama sekali ulis kita digini-gini gak geser sama sekali jadi bener-bener anti-slip bener-bener aman banget sama seperti yang di depan di belakang roko 2 ini bener-bener gak geser meskipun kita gimana-gimana nih sahabat Oto nah tadi udah bagian driver juga bagian passenger terus roko 2 kita sekarang ada di bagian bagasi nih sahabat Oto nah kalian bisa lihat gimana bagian bagasi ini bener-bener ter-cover dengan menyeluruh juga bahkan sampai ke bagian belakang bangkunya roko 2 jadi kalau misalnya ini dilurusin ini bener-bener ter-cover semuanya dan pastinya ini dapat menyeluruh bagian bawah lantai dasar ini kalau misalnya kotoran itu langsung dilap karena ini waterproof gampang banget untuk dibersihkan jadi kalian bisa lihat gimana ini terpasang bener-bener keren di mobil Mazda 6-nya Carigen nah itu tadi aksesoris pertama yakni Maxima 70 yang udah terpasang di dalam mobilnya Carigen sekarang aksesoris kedua ada Crossbar Expedition yang terpasang di mobilnya Carigen juga nih sahabat Oto nah kalian pernah liat gak sih Mazda 6 yang disainnya udah bener-bener keren banget tetapi terpasang Roof Box nah disini terpasang Crossbar Expedition yang bener-bener menopang dengan kuat Roof Box-nya Oto Project dan ini bener-bener kuat juga nih sahabat Oto terbuat dari bahan yang bener-bener berkualitas gak gampang rusak sama sekali dan setelah terpasangnya Crossbar Expedition ini juga terpasang Roof Box Discovery dari Oto Project nah Roof Box Discovery ini mampu menahan beban ataupun menampung barang-barang hingga 75 kg nih sahabat Oto kurang apalagi ini bener-bener mendapat menampung barang dengan banyak banget sehingga bakalan terbantu kalau misalnya pergi road trip ataupun keluar kota yang mungkin gak mau dibagasi bisa ditaruh disini tapi ini juga bener-bener bisa membuat tampilan mobil jadi lebih sporty kalian bisa liat Mazda 6 punya Carigen ini tampil jadi makin lebih keren dan juga lebih sporty dan Roof Box ini bisa dibuka dari dua sisi sisi kanan juga sisi kirinya masing-masingnya ada bagian kuncinya ini terus kalau misalnya ini bener-bener aman karena kalau misalnya kalau menutup terus juga rapet pasti kalian gak akan bisa mencabut kuncinya jadi itu adalah merupakan jamin keselamatan dari Oto Project dan juga ini sudah dibesain khusus aerodinamis mengikuti arah lajur angin jadi meskipun ini terpasang di bagian atapnya tapi juga akan bahaya sama sekali dan juga enggak hanya di bagian luarnya juga tahan yang bener-bener awet di dalamnya juga terdapat pelindung jaring-jaring dimana itu akan bisa membuat barang kalian tersusun dengan lebih baik nih sabar Oto Nah itu tadi aksesoris yang udah terpasang di mobil Carigen kali ini kita langsung ada Carigennya nih sabar Oto Halo Carigen Halo ini mobil kedua ya yang pasang di Oto Project ini mobil kedua yang dipasang Oto Project pasang karpet sama asesoris lainnya lah asesoris lainnya nah kita tadi udah review nih Kak yang udah terpasang ada Max Smash Fendi untuk pelindung lantai mobil Kakak ya terus ada juga crossbar terus ada juga roofbox roofbox nah udah lihat tadi gimana Kak kira-kira yang udah terpasang seneng banget karpet sih karpet tuh dari yang pertama kan Stargazer tuh Stargazer tuh terasa banget perubahannya nyaman banget lebih nyaman kayak sekarang tuh masuk mobil buka-buka sendal gitu ya jadi kayak ganti di sepatu tuh kayak nggak nggak takut kotor kadang kalau yang maksudnya yang bawaan tuh debunya akan terasa ngeres banget di kaki tuh kayak terasa lah kalau ini enak banget empuk lagi kan jadi keren banget lah buat kartetnya terus hari ini ditambahin roofbox dan juga crossbar ini kayaknya bakal siap-siap untuk kita lanjut untuk road trip nih road trip karena soalnya udah pas banget ini terus dan ini kan ibaratnya nih mobil salah satu mobil kesayangan juga nih mobil yang bener-bener bener-bener dibeli dengan hati dibeli dengan hati makanya begitu masuk kubuk aduh senang banget jadi makin sayang ya Kak jadi makin sayang nih Sobat Oto jadi rencananya ini bakal dibawa kemana nih Kak rencana ini pasti bawa ke Tanggrang dulu oke hari ini ya karena pulang pulang iya kalau nggak pulang kalau nggak pulang bahaya jadi yang pasti bawa ke Tanggrang tapi nanti insya Allah pengen road trip sih katanya ke Jogja lah katanya paling deket-deket dulu Jogja Jogja berhasil lanjut Surabaya Jawa Timur Surabaya ke Bali Bali udah bisa kita ke Bima ke Kampung Alaman pulang kampung naik Mazda dipakein roofbox nah Mazda ini sebelum dipakein aja udah keren banget nih Kak iya apalagi setelah dipakein roofbox itu bener-bener aku ngeliat beberapa foto-foto wagon kan wagon tuh emang selalu pasti pasangannya ada roofbox ada roofbox ada crossbar gitu tapi paling roofbox lebih sering banget kayak beberapa ada lah pokoknya sempet ngeliat juga terus kayak contoh modif-modifan mobil Mazda 6 contoh modifan wagon dan rata-rata pasti nambah nambah roofbox nya nambah roofbox ya nambah roofbox ya jadi itu bikin Karigen juga jadi juga pengen nambah roofbox untuk Mazda ini makanya pakai pas awal ngubungin untuk project yang ditanyakan roofbox dulu baru ada stories apa lagi nih ya karena Risto waktu itu kan inovanya pakai roofbox eh expander expander dia pakai roofbox kan nah terus makanya pas ngeliat dia pakai roofbox oh keren juga roofbox ya gitu terus kepikiran pas beli Mazda uh oh roofbox oh coba tanya Risto aku waktu itu beli roofbox gimana dikasih tahu foto project aja coba tuh gitu makanya pas akhirnya langsung ngubungin foto project nanya roofbox ternyata diri foto project bukan cuma roofbox adanya ada arpet ada maxmat 7d terus ada wiper juga terus ada banyak lagi lainnya ada horn juga kemarin yang pengen diganti hati-hati di jalan ya hati-hati di jalan itu lagi kita proses bikin bikin ya nanti kalau kita ini jadi begitu di pencet nene 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 pakai yang paling ya yang ada di versi tiktok lu lihat jalanan nah gitu ya Kak Rigen nah ini tadi udah dijelasin nih Kak ini bisa dibuka ada kuncinya juga ini serah terima kunci siap terima kasih gimana kalau kuncin mobilnya sama kita aja jangan dong nggak bisa ya nggak bisa nggak bisa oke justru inilah yang paling kesayangan sekali lagi mobil kesayangan ini ini kayak mobil ini bakal bikin makin pede buat kayak karnit gitu Iya bener iya gagah Kak emang bener sih ganteng lah makin ganteng banget nah Kak Rigen ini aksesoris ini udah bisa langsung dibeli kalau misalnya sahabat Oto pengen beli aksesoris tadi bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di seluruh Indonesia Oh tuh langsung aja ke toko-toko variasi terdekat jadi bisa dimana aja ya dimana aja Instagramnya otoprojek juga bisa tapi pastiin kalau misalnya toko variasi barangnya adalah barang otoprojek Oh ya harus dinget bisa dibeli juga di Shopee Tokopedia dan juga blibinya otoprojek jadi jangan lupa juga untuk follow akun media sosialnya otoprojek dan juga akunnya Kak Rigen ada Rigen sih Rigen sih dan juga akun Instagramnya otoprojek dan tiktoknya otoprojek dan juga untuk live video ini kalian juga wajib banget nih sahabat Oto subscribe channel YouTube otoprojek dan juga jangan lupa untuk share video ini nyalakan tombol signifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari otoprojek nah kalau gitu otoprojek bikin mobil video otoprojek bye bye